Selamat pagi, salam pertanian, semoga semua dalam keadaan sehat balafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibir durian asal desa giling, Kejamatan Gunung Kabupaten Padi, Provinsi Jawa Tengah. Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diperima Allah SWT. Amin. Jadi pagi hari ini saya berada di kebun yang dulunya saya video tanah cadas berbatu itu, yang saya tanamin durian sama pepaya. Waktu itu tanggal 12 Februari ya kalau nggak salah itu saya tanam ini pepaya sama durian. Jadi baru berusia Februari, Maret, April, Mei 4 bulan. Tapi ini tanaman duriannya sudah kelihatan seperti ini, terlalu rimbun ya. Terlalu lembab kemarin saya bersihkan. Nah ini sebenarnya saya waktu pemangkasan awal itu memang lihat perkembangan pohon ya. Kalau memang pohonnya rimbun seperti ini itu, sebenarnya ini baru 4 bulan itu saya pemangkasan biasanya 5-6 bulan gitu. Baru pemangkasan pertama. Karena ini saya lihat sudah seperti ini. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Ini kita pangkas lebih awal ya. Ini pemangkasan pertama. Ini bisa teman-teman lihat ya. Oh ini, sini, ini kan ada apa, dahan, dahan utama ya. Nanti kita yang, yang ke samping ini kita pangkas ya. Kita pangkas. Nah ini kita pangkas. Jadi bisa teman-teman lihat ini nanti memang apa, rimbun sekali ini sebelum kita pangkas. Nah ini, kalau dari sini ya, biar jelas, ini dan utama kita pangkas yang ke samping. memang nanti kalau memang yang belum terbiasa, ini terlalu mepet antara ini dengan ini, ini kita kurangi. Ini terlalu mepet juga kita kurangi. Kita pilih yang bagus ya ini. Biar teman-teman lihat yang bawah besar ya ini terlalu mepet sekali. Kita potong. Terus ini, ini ini kita potong. Jadi, pemangkasan awal itu sebenarnya juga penting ya kita untuk supaya sinar matahari masuk dan batangnya bisa cepat kokoh. Ini kalau kita biarkan ini kelihatan rimbun saja, tapi dia apa, lemes ya, batangnya nggak bisa kokoh. Nah ini, mungkin orang yang nggak terbiasa itu sayang melihat durianya rimbun. nanti tiba-tiba dipotongi sampai kelihatan sungkering ya. Tapi ini sangatlah penting. Perawatan-perawatan seperti ini itu dari awal ya. Sudah yang teman-teman biasanya tanya pemangkasan pertama itu setelah tanam berapa bulan itu sebenarnya tergantung pertumbuhan ya. Kalau ini bisa teman-teman lihat sendiri. Sampai ribun sekali ya. Jadi, saya pangkas ini lebih awal dari usia baru ini sebenarnya baru empat bulan ya setelah tanam. Tapi kita pangkas lebih awal karena itu tadi. Karena apa, timbun sekali. Nanti sinar matahari masuk, batang cepat tua dan kokoh. ini yang kesamping-kesamping yang kita potong yang kita sisakan dan-dan utama dan yang terlalu rapat tadi kita ambil juga. Setelah itu bawahnya jangan lupa kita bersihkan kita bawa keluar ini biar ini setelah kita pangkas ya. Kita pindah ke yang disana. daun ini pepayanya ya. Ini memang berbuah lebih awal ini. Kalau dibanding teman-teman saya yang nanam daunnya pada rusak kuning-kuning ini juga sudah masih normal liat hijau. Ini jadi teman-teman lihat. Ini terlalu kemarin terlalu lembab bawahnya barusan saya bersihkan. Nah ini ya sudah seperti ini. Nah ini apa dahan utama yang dipotong ini. Ini biarpun besar dipotong tas tas ya ini ini dahan dahan utama kita dari sini tas ini kita nah ini kita potong ya kita kira-kira saja ya ini tinggal di ujung itu kira-kira ya 25 cm ya dari ujung kira-kira 25 sampai 30 cm itu memang kelihatannya sayang ya kalau kalau yang belum belum pernah mempraktekan tapi ini kalau tanpa pemangkasan durian itu kelihatan dari jauh memang ribun tapi nanti percabangannya dia kecil-kecil nah ini ini disini ada batang betar disini disini ada ada batang apa ada dahan besar ini ada dahan susuan kita potong juga dahan susuan kita menyangguh ini juga terlalu berfet kesini ini dahan besar nah ini kalau dari sini ribun sekali kita potong terus terus ujung itu kita kira-kira saja seperti ini terus yang ke arah sana juga ini ada dahan besar ini dikurangi dipotongin gitu saja ya terus kalau yang sudah di ujung seperti ini ini ada dahan bakal dahan besarian dahan utama ini ada dahan utama disini juga ada yang mengarahnya sama tapi ini kurang subur kita kurangi jadi seperti ini seperti ini teman-teman ya jadi seperti ini setelah nah ini setelah kita tangkas nanti apa yang dandan utamanya nanti otomatis dia akan kokoh ya karena terkena sinar matahari dan tidak terganggu oleh apa ranting-ranting ini ranting-ranting seperti ini ya ini segini banyak seperti ini ini saya praktekan lagi ya untuk satu kali lagi biar lebih jelas jadi seperti ini cara pemangkasannya ini pemangkasan saya ulang lagi setelah pun benar-benar kelihatan sudah rimbun seperti ini dan matahari sudah bisa tidak bisa masuk ke sudah terhalang untuk masuk ke batang durian seperti ini nah ini kita nah ini dandan utama ini kita yang kesamping-kesamping kita potong terima kasih ya teman-teman kemarin yang sudah apa membeli apa itu gunting ya gunting dari ini gunting tanpa merk ini dan sudah ada yang dari Kalimantan Sumatera sudah terhitung sudah 30 lebih ya 30 lebih pemesan itu memang pertama saya waktu itu saya kirim sekitar 10 ya nanti tanggapannya seperti apa ternyata 10 itu cocok semua dan ada memang komplain ya komplain dari satu pembeli itu ketahuan jamannya memang sesuai apa yang saya omongkan cuma ada ini ya kemarin ada mungkin namanya pengrajin rumah ini loh kuncinya katanya seret tapi kemarin sudah saya ngomong ke pengrajinya sudah dibetulin terima kasih atas masukannya dan ini yang terakhir-terakhir pesen rata-rata sudah cocok semua terima kasih ya makanya kemarin saya ngomong kalau kalau gunting ini nanti cocok saya baru terima pesanan lagi tapi setelah 10 saya kirim semuanya cocok terus saya tambah 10 pemesan saya telepon lagi saya kirim lagi ini baru saya memang terima pesanan terus ya tapi mungkin kalau apa pesannya yang baru memang harus bersabar ya karena memang mengrajin rumahan tidak bisa produksi banyak jadi nunggu memang antri ya kak nunggu kecil ya kira-kira kecil-kecil tidak berfungsi seperti ini kita kurangi jadi kita sisakan seperti ini dan utamanya kita sisakan dan yang mengarah kebawah juga kita potong ya ini yang kesamping-kesamping kita kurangi kesamping kita kurangi nah ini ada dahan dan mengarahnya ke bawah disini sudah ada dahan kita potong tadi tadi ini setelah kita pruning ya jadi ini kita kita bersihkan nanti bisa lembab ya kalau ada hujan ini kita bersihkan tetap kita bersihkan nah jadi sinar matahari itu bisa masuk ke batang dan otomatis nanti apa sudah hanya kokoh batangnya juga cepat besar ya terima kasih itu sedikit pengalaman ya untuk pemangkasan durian pertama atau awal setelah penanaman jadi saya biasanya ada di kolom komentar saya jawab antara 5 sampai 6 bulan tapi itu pun melihat perkembangan ya perkembangan durianya kalau memang durianya apa belum rimbun ya kita jangan pangkas dulu ya tapi kalau sudah terlalu rimbun nah seperti itu kan oh itu rimbun sekali kan nah rata-rata rimbun-rimbun seperti ini nah itu disana juga rimbun nah jadi tanaman saya itu sudah rimbun seperti itu jadi harus dipangkas supaya sinar matahari bisa masuk terima kasih mudah-mudahan bermanfaat semoga semua dalam keadaan sehat walafiat salam pertanian